Saran pengamat kepada Bima Sakti berhenti seleksi timnas U17 Indonesia segera bentuk tim Pengamat sepak bola, Wesley Hutagalung berikan saran kepada pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti untuk segera membentuk tim inti Didasari waktu menuju kick off piala dunia U17 yang semakin dekat Menurut Wesley, timnas U17 Indonesia memiliki peluang lolos grup asalkan waktu yang tersisa digunakan untuk berlatih tactical game Dan tidak perlu seleksi pemain lagi Pasukan Garuda Asia memang sedang menjalani pemusatan latihan di Jerman Rencananya timnas U17 Indonesia akan menjalani beberapa laga uji coba dan kembali ke Indonesia pada 23 Oktober mendatang Total ada 30 pemain yang sekarang berada dalam pengawasan tim pelatih timnas U17 Indonesia Mereka adalah 28 pemain yang ada di Jerman termasuk Wolbert Jardim yang berangkat dari Brazil Ditambah 2 pemain di Espora yang dipantau di Belanda oleh Frank Wormuth selaku penasihat timnas U17 Indonesia Belum ditentukannya pemain yang pasti mengikuti piala dunia U17 dikhawatirkan akan memperlambat progres tim Terlebih lagi timnas U17 Indonesia juga harus mencari lawan uji coba dengan karakter bermain yang beragam Cuaca Jerman bersahabat dengan timnas U17 Indonesia Bima Sakti langsung beri latihan Pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti meminta anak asuhnya segera bisa beradaptasi dengan tim selama TC di Jerman TC ini akan digelar hingga 23 Oktober mendatang Bima Sakti menjelaskan kondisi anak asuhnya memang kurang prima Pasalnya mereka baru melewat perjalanan yang cukup jauh dari Indonesia Tim pelatih juga langsung memberikan latihan pemulihan agar mereka bisa beradaptasi dengan menu latihan yang lebih berat Terkait kondisi cuaca, skuad Garuda Asia tidak terlalu bermasalah Nantinya timnas U17 Indonesia akan mematangkan taktik di Jerman Dengan fasilitas latihan yang didapatkan mereka akan berlatih fokus Selain itu laga uji coba yang dipersiapkan akan membuat mereka mendapatkan pengalaman baru TC di Jerman, timnas U17 Indonesia juga dapat kesempatan nonton langsung Bundesliga Selama di Jerman, skuad Garuda Asia akan menggunakan fasilitas dari Borussia Dortmund dan Borussia Monchengladbach Terkait fasilitas, timnas U17 Indonesia mendapatkan lokasi yang mendukung Mereka diperbolehkan menggunakan fasilitas latihan milik Borussia Monchengladbach Di antaranya adalah lapangan sintetis yang akan mereka gunakan selama di sana Menariknya pada akhir pekan nanti tim asuhan, Dimas Sakti-Akti akan mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pertandingan di Bundesliga Ini jadi peluang untuk mencuri banyak ilmu dari pemain-pemain berkualitas yang berlagak di Liga Jerman Timnas U17 Indonesia terus buru pemain diaspora standar Bimas Sakti seperti Wilber Jardim Pelatih Bimas Sakti terus memburu pemain diaspora yang diproyeksikan membela timnas U17 Indonesia di piala dunia U17 Sejauh ini Bimas Sakti sudah memanggil beberapa pemain diaspora ke timnas U17 Indonesia Akan tetapi hanya Wilber Jardim yang dipertahankan oleh Bimas Sakti Sementara nama lainnya harus dipulangkan karena belum sesuai ekspektasi Mereka adalah Aaron Liam Switla Madrid Augusta Igor Arumbumi Sanders Diakui Bimas Sakti kemampuan dari Wilber Jardim dibutuhkan timnas U17 Indonesia Kini Wilber Jardim tengah izin pulang ke Brazil harus menyelesaikan urusan pribadinya Wilber Jardim akan menyusul timnas U17 Indonesia yang lebih dulu bertolak ke Jerman Guna melanjutkan pemusatan latihan Saat TC ke Jerman Bimas Sakti menyediakan dua slot bagi pemain diaspora Yang dipantau oleh penasihat timnas U17 Indonesia Frank Wormuth di Belanda Dimas Sakti menjelaskan kuota dua pemain diaspora yang akan dipanggil tidak serta merta posisinya langsung aman Jika dalam perjalanannya dianggap tidak memuaskan pemain yang bersangkutan bisa dicoret Nama diaspora yang berada di daftar tunggu lainnya bisa masuk untuk menggantikan Frank Wormuth sudah lihat pemain diaspora di Belanda mulai diangkut saat timnas U17 Indonesia TC ke Jerman Penasihat timnas U17 Indonesia Frank Wormuth disebut sudah melihat-lihat pemain diaspora yang berada di Belanda Yang nantinya akan diberi kesempatan bergabung ke pemusatan latihan timnas U17 Indonesia di Jerman Selama TC di Jerman terdapat dua slot yang disediakan pelatih Bimas Sakti bagi pemain diaspora dari Belanda tersebut Garuda Asia bertolak ke Jerman pada 17 September Bimas Sakti menjelaskan kuota dua pemain diaspora yang mendapat kesempatan gabung TC ini tidak serta merta posisinya langsung aman Jika dalam perjalanannya dianggap kurang memuaskan pemain yang bersangkutan bisa dicoret Nama diaspora yang berada di daftar tunggu lainnya bisa masuk menggantikan Pasalnya saat berada di Jerman timnas U17 Indonesia hanya dibatasi kuota 30 pemain 28 diantaranya merupakan nama-nama yang diboyong dari TC di Jakarta Lebih lanjut Bimas Sakti yakin bahwa anak asuhnya bisa berbicara banyak di piala dunia U17 Dalam hasil drawing, timnas U17 Indonesia tergabung di grup A bersama-bersama Ecuador, Panama, dan Maroko K werpah K berbentara